Selain telur ayam, telur bebek banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia dan jadi aneka olahan kuliner. Nah dalam segmen sehari menjadi kali ini, kami akan mengajak Anda sehari menjadi produsen telur asin. Mulai beternak bebek petelur sampai proses pengasinan. Berikut ini selengkapnya. Pencinta kuliner? Wah pasti sudah familiar dengan makanan yang satu ini, telur bebek. Ya, selain telur ayam, telur bebek cukup banyak dikonsumsi warga Indonesia. Bahkan telur bebek merupakan salah satu makanan tokoh dalam beragam kuliner masakan Asia. Namun buat yang mau praktis, bisa nih mengkonsumsi telur bebek yang telah diasingkan alias telur asin. Telur bebek yang berkualitas bisa didapat antara lain dengan cara merawat bebek petelur. Kali ini saya berada di kawasan peternakan bebek di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Yap, masih di Jakarta. Di tempat ini total 10 peternak bebek bergabung dalam kelompok petani maju wilayah Rorotan. Rata-rata satu peternak memiliki 100-500 ekor bebek. Jadi total ada sekitar 4.000 ekor bebek petelur di tempat ini. Kegiatan pertama pada pagi hari mempersiapkan pakan. Di alam liar, bebek biasa mengkonsumsi keong atau serangga. Tapi di sini, bebek diberi pakan ini nih. Kandangnya ada di ujung. Jadi pagi-pagi nyiapin makannya dulu biar nggak bulat. Ini palau denga segar banget men. Ambil dari muara baru ya bang ya? Dari muara baru. Masih fresh from the oven, tapi tetap belum anis. Ya gitu lah. Setiap 500 ekor bebek akan menghabiskan satu kuintal kepala udang setiap hari. Kalau lobi, tentu boleh. Tapi tidak sampai kurang ya, karena bisa mempengaruhi kualitas telur. Hehehe, tidak main-main nih. Satu ember bisa berisi 20-25 kilogram kepala udang. Pagi-pagi, bisa harimu jadi kali ini. Udah bau bebek, bau udang, matahari yang panas. Semangat! Sama bang? Aman-aman? Aman-aman. Aman-aman. Hehehe, meski menyulitkan berjalan, sekat-sekat ini banyak fungsinya lho. Selain untuk memantau kesehatan, sekat juga membantu melokalisir jika ada wabah menyerang kandang. Setiap hari, satu kandang berisi sekitar 500 ekor bebek petelur bisa menghasilkan 350 butir telur. Oh iya, pigpen klorofil dalam kepala udang akan membuat warna kuning telur lebih pekat, bahkan cenderung oranye. Memangnya juga harus segar ya, karena kalau sampai busuk, maka telur yang dihasilkan dinamakan telur dingin, artinya cepat busuk juga. Tambahkan juga pakan alternatif berupa roti atau nasi kering untuk menambah bobot tubuh bebek petelur. Telur bebek berkualitas premium akan dihargai 2-2.500 rupiah per butir. Jika coca baik, omset pertenak bebek di tempat ini bisa mencapai 1 juta rupiah setiap hari. Lalu, apakah setiap hari akan untung? Belum tentu. Semua bergantung pada cuaca dan perawatan yang dilakukan. Setelah bebek kenyang, beri sekam atau jerami untuk menghangatkan kandang. Nah, jika ingin berternaf bebek di Jakarta, harus ikut aturannya ya. Mengacu pada perda nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas, ada jarak minimal yang ditetapkan untuk memelihara unggas. Pada bab 2, pasal 2 dan poin keempat dijabarkan, adena lokasi kandang minimal berjarak 25 meter dari permukiman. Dan warga tidak terganggu oleh bau peternakan. Setelah melalui perjalanan panjang perawatan dan panen telur, kita lanjut ke proses pembuatan telur asin. Nah, untuk membuat telur asin, pilih telur bebek yang utuh, tidak retak dan berukuran 80-90 gram. Nah, rendam telur bebek dengan citron selama 5 menit, kemudian gosok perlahan. Zat penambah rasa masam pada makanan atau minuman ini juga efektif menghilangkan kotoran pada kulit telur bebek. Lanjut, bilas 2 kali dengan air bersih. Eits, telur belum bisa langsung dihasinkan ya. Sortir terlebih dahulu menggunakan lampu yang telah dimodifikasi. Oh iya, telur yang sudah pecah jangan dihasinkan, karena bagian dalamnya akan terkontamnasi. Penggah udara terletak di antara membran bagian luar dan bagian dalam pada ujung telur yang lebih besar. Nah, ini yang bisa, ini nggak bisa ibu ya? Oke, ini kata ibunya udah terlalu lama ya? Udah lebih dari 4 hari setelah ditelurkan, jadi sudah tidak bisa lagi dihasinkan, nanti hasilnya nggak maksimal. Tapi apakah dibuang begitu saja? Nggak, masih bisa dibikin. Martabak bisa, nasi goreng bisa. Tapi kalau untuk dihasinkan, yang ini, wah, jangan, nanti hasilnya tidak maksimal, malah pembeli komplain. Ingat, telur juga tidak bisa diletakkan sembarangan. Rongga udara harus terletak di bagian atas agar tidak pecah. Lanjut, setelah telur dicek, kita buat bahan untuk mengasinkan. Selain garam dan batam merah yang dihaluskan, kelompok tanian yang dibina oleh dinas KPKP DKI Jakarta ini menggunakan bahan baku herbal sebagai campuran pengasinan. Ada daun salam, daun dewa, akar alang-alang, kagi secang, daun ginseng, ketubar, jahe, dan bahan-bahan lain. Bahan herbal ini berguna untuk mengurangi kadar kolesterol pada telur asin dari biasanya 260 mg per 100 gram menjadi 4 mg kolesterol per budir yang sudah diuji di laboratorium. Setelah dicampur serta didiamkan semalaman, bubur tanah merah campuran batam merah dan garam dengan perbandingan 1 banding 1 ini dibalurkan ke telur bebek. Nah, selain menghilangkan bau amis, telur yang dihasinkan dengan serbuk bata merah atau abu gosok dapat disimpan lebih lama karena akan meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan. Duduk lagi. Oh, belum. Belum, Pak. Ayo, yang tebal dikit, Pak. Yang tebal dikit. Oke. Jadi jangan pelit rambuannya supaya rasanya meratakan semuanya. Ya, jangan takut kotor. Jangan takut kotor, Pak. Supaya keluar asinnya enak. Oh, dan alatnya diperhatikan, Mirsa. Tidak boleh bagian rongganya itu di bawah. Jadi bagian lanciknya di bawah. Eh, bener ya? Wah, selain hidup. Rongganya di atas berarti lanciknya di bawah. Oke, waduh. Kalau sampai salah bahaya. Nanti bisa hitam, kok. Jika ingin rasa sedang, sebuah risanya cukup. Tapi kalau ingin lebih asin, bisa didiamkan sampai 14 hari. Nah, ini dia telur bebek yang telah dihasinkan hampir 2 minggu. Salah satu alasan produsen telur asin menggunakan telur bebek adalah pori-pori yang lebih besar, sehingga larutan garam lebih mudah masuk. Telur bebek juga memiliki cangkang yang lebih tebal dibanding telur ayam, sehingga tidak mudah retak selama proses penghasinan. Hehehe, jatuh telurnya. Saya kurang fokus nih. Ya, begitu lah. Narang-narang-narang-narang geser. Aduh. Setelah dicuci bersih untuk menghilangkan tanah merah yang menempel, telur bebek disortir lagi. Maka kuning telur disinari akan tampak bulat sempurna. Sebab jika pecah, ada kemungkinan akan busuk atau gagal dalam proses penghasinannya. Lalu apakah telurnya sudah bisa dimakan? Huuhuhu, nanti dulu. Kukus terlebih dahulu karena masih mentah. Masak telur selama 4 jam. Bila pengukusan hanya 2 jam, telur akan bertahan 3 hari dalam suhu ruangan. Namun bila dikukus selama 4 jam, bisa bertahan seminggu. Dan warna kuning telur juga akan jadi lebih pekat. Jika biasanya telur asin berkisar 3.000 rupiah per butir, di tempat ini telur dijual 6.000 rupiah per butir dengan beberapa kelebihan. Yaitu kandungan kolesterol yang rendah dan bobot telur asin yang di atas rata-rata. Salah satu episode sehari menjadi yang cukup panjang. Tapi terbayarkan sudah ada telur asin di depan saya, kita akan dicip. Yang mana yang mana yang mana. Oke, ini. Sih. Hmm, agak terlalu amis ya. Ya, mungkin karena faktor yang tadi, herbal-herbal itu. Hmm, oke, oke. Kita dicip, kita dicip. Sebelum pandemi, produsen telur asin sejak 2006 ini bisa meraup offset sampai 50 juta rupiah per bulan. Namun pandemi memukul bisnis sampai separuhnya. Nah, kunci untuk membuat produk laku di pasaran adalah diferensiasi dari segi bahan. Buat yang suka makan telur asin konvensional, ingat jangan sampai kalap ya. Meski rasanya lezat, manusia dewasa maksimal hanya bisa mengkonsumsi 200-300 mg kolesterol per hari. Dan taukah Anda, kandungan kolesterol dalam sebutir telur asin yang biasa kita temui bisa mencapai 260 mg per butir. Karena memang kandungannya kolesterol tetap ada di situ, kandungan garamnya juga tinggi ya. Tentu saja kita mesti berhati-hati untuk mengkonsumsinya, jangan sering-sering tergantung dengan kondisi kesehatan masing-masing. Kalau memang sudah mempunyai tekanan darah tinggi, sudah mempunyai kadar kolesterol yang di atas normal, mungkin sebaiknya menghindari. Selain membantu produsen telur asin mendapat pelatihan yang uji coba laboratorium, pemerintah kini sedang mengajukan permohonan telur asin wilayah Rorotan sebagai indikasi geografis atau tanda pengenal atas barang atau komunitas yang berasal dari suatu wilayah. Wah, ternyata ada perjalanan panjang untuk sebutir telur asin yang ada di beja makan kita. Dan kalau ingin menjadi peternak bebek petelur, ingat, siapkan lahan terlebih dahulu ya. Apalagi di wilayah di KJekarta. Namun kalau hendak menjadi penikmat telur asin saja, ingat, diatur jumlah asupannya, jangan sampai kadar kolesterol meningkat tajam karena kebablasan mengkonsumsi. Sampai jumpa pada episode sehari menjadi berikutnya ya. Rian Fernando, Dewi Agung Yul Diarto, Jakarta.